Intro What's up guys Welcome back to my channel Jack live Bagaimana kabar teman-teman hari ini Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya Serta selalu kurang sembilan pastinya Kembali lagi disini bersama saya Jack Kali ini kita masih bermain game yang sama Yaitu The Ends Underground Kingdom Yang dimana kali ini kita ada di event Groundhog Revenge Jadi disini itu Groundhog nya Ini udah event yang kedua kalinya kita temui ya Untuk Groundhog Revenge atau pembalasan dari Groundhog ini Yang mana nanti Groundhog akan keluar dari Atau marmur tanahnya akan keluar dari Sarang atau Yang terdekat gitu loh guys Nah disini kan kalian lihat guanya ada disini nih Nanti dia bakal keluar dari yang terdekat dari kita Dan bakal nyerang kita Gak peduli kalian pake shield atau enggak Dia bakal ngetes defense kalian guys Jadi disini kita udah siapin untuk unitnya dari Ini udah kita pake karena kita full shooter Jadi disini kita udah siapin semua shooter ya guys ya Kuset nyangkut guys Nggak bisa lihat lah Oke Nah disini Disini kalian bisa lihat pasukan Kita udah siapin full shooter ya guys ya Jadi full shooter evo Nah semuanya gue rasa udah oke Udah siap buat nahan ya guys ya Dan jangan lupa kalian ngebuff ya guys ya Buff attack defense pastinya Dan satunya lagi kalian ini guys Untuk reform kalian Shooter nya kalian kasih disini pertahanan dulu ya Disini sama pertahanan invasi ya Bisa kalian ganti juga sih Sama serangan garison Atau pertahanan garison ya Oke disini kita masih Menunggu leader untuk start Nah untuk rewardnya apa aja sih Kenapa kok emang harus sampe Kita bersiap-siap Nah disini kalian bisa lihat Ketika kita nyampe Seri 1,8 juta point Itu kita dapet 2 telur orange ya Ya sebenernya Nggak terlalu Gede juga Ini kalau nggak salah Hadiahnya bukan diakumulasi ya Melainkan Ya yang paling tinggi Yang kita dapet aja gitu loh guys Oke kita masih menunggu ini guys Nah disini Untuk catatan sebelumnya ada nggak ya Nah orang-orang udah mulai ternyata guys Ada yang sampai 1,857 1.857.000 Nah ini untuk Peringkat aliansi Ada diamond juga lah ya Sama fooder Nah foodernya ini lumayan guys Cuma ada tulang ikat juga Tulang ikatnya 900 Kalau kita bisa tembus 1.250.000 Poin Masih menunggu Gue juga nggak tau Kenapa ini belum di start Sama Leadernya Nah udah ternyata guys Sini tulisannya Current wave itu 0 per 20 ya Yang perlu kalian ingat Nanti ketika Marmutnya menyerang Itu dia bakalan Ini guys Bakalan Oh ini guys Tinggal 5 menit ternyata Kita harus nunggu lagi 5 menit kayaknya Per wave nya itu ya Tapi tenang aja Nanti bakalan gue Potong aja Biar kalian nggak ngantuk Nungguinnya ya guys ya Nah jadi nanti dia bakal dateng Kalau misalnya kalian udah tembus Beberapa kali itu Nah nanti kalian nggak bakal diserang lagi guys Alias dia kalian Dianggap Poinnya cuman mentok Sampai disitu ya Tapi kalau nggak salah Gue lebih dari 1 kali sih Nggak 1 kali Misalnya kalian tembus Nggak Tapi kalau 1 kali kalian tembus Kalian bakal tetep diserang lagi guys Cuman kalau udah beberapa kalinya itu Gue lupa ya Tapi seinget gue Kalau udah kalian sering tembus Kalian nggak bakal diserang lagi guys Nanti kita bisa lihat dari Sarang-sarang lain ya Maka ini kita zoom out dulu Biar kita lihat Ini guys Serangan yang masuk ya Oke Kita tunggu aja Bakal berjalan dalam 3 menit lagi Oke sekarang tinggal 5 detik Menuju groundhog Mau nyerang sarang kita ya guys ya Nah disini kalian bisa lihat Dia udah keluar Oke dia keluar rame-rame ya guys ya Jadi emang Nah karena dari sini Ini yang terdekat Keluarnya dari sini guys Astaga Garison gue belum on Kayaknya guys Oh enggak Enggak tembus Baru 2 tadi Garison gue yang on Oke disini kita baca Defense attack Rev 5 minutes ya guys ya Nah disini kita berhasil tahan Tapi emang kalau awal-awal Masih ini ya guys ya Masih unyu 30 ribu doang pasukannya guys Oke lah ya Nah disini kita sambil menunggu Selanjutnya itu ternyata Cuman selisih 1 menit guys 1,5 menit kali ya Nah disini kita tunggu aja Oke ini udah 9 detik tersisa Kita bakal Oh dapet shield ya Jadi kita dapet shield 1 jam guys Padahal gue gak pasang shield Tapi dipasangin shield sama Sistem Oke ini serangan yang kedua Kayaknya serangan kedua masih bisa ditahan ya guys ya Biasanya ini ada yang lupa pasang garison nih guys Temen kayaknya karena emang Temen-temen kita mungkin udah prepare Farewell ya Jadi ya mereka gak ada yang Ya gak ada Masih belum ada yang berasap Sepertinya guys Nah disini pasukannya berapa nih Oke 42 ribu guys Masih Kalau bilang Masih cukup ini ya Cukup santai ya Selanjutnya kita masih menunggu guys Oke ini udah 5 detik Sebelum masuk wave ke 3 ya Saat ini baru wave ke 2 Oke wave 3 udah mulai jalan guys Oke udah mulai menyentuh Sarang kita Misalnya kita lihat di laporan ya 60 ribu ya Jadi masih kecil-kecil banget gitu loh guys Masih unyu-unyu gitu loh nih Nah kita mungkin sambil nunggu aja kali guys ya Karena emang lama ya Mungkin bakal berasanya nanti udah mulai tembus itu di Ini guys Kalau udah masuk di wave 567 itu udah mungkin udah berasa ya guys ya Nah ini udah 3 detik tersisa sebelum wave 4 ya guys ya berarti ya Betul Nah ini wave 4 guys ya Kita bakal lihat berapa Serangan yang masuk ya Masih 100% ya guys ya di feed rate nya Dengan 78 ribu Oke lah kita sambil nunggu lagi nih guys Ini mau nunggu untuk wave 5 berarti ya Nah sekarang kita udah mau masuk di wave ke 5 Ini sisa 2 detik lagi sebelum tikusnya keluar guys Nyerang kita ya Oke kita bakal lihat Untuk wave 5 ini bakal sekuat apa ya Gue baru lihat ternyata Dia itu sampai dengan 20 wave ya Jadi kemungkinan sampai wave 10 mungkin masih bisa kita hold guys Mudah mudahan ya Nah disini Untuk yang terluka gak ada ya Luka ringan Luka parah pun gak ada Untuk pasukan yang dibawa itu Satu wave itu masih 102 ribu Oke kita bakal menunggu Karena masih 1 menit 15 detik lagi Nah ini udah masuk di wave selanjutnya ya guys ya Yaitu wave 6 Mari kita lihat tikusnya udah mau menuju sarang kita guys Disini di feed rate nya masih 100% Jumlah pasukannya masih 126 ribu Oke lah masih 1 menit 30 detik lagi untuk wave ke 7 ya Kayaknya emang baru kerasa itu nanti di 10 ke atas guys Jadi kalian sabar dulu ya Menunggu ya Nah ini udah masuk di wave ke 7 guys Dimana Ini udah tikusnya udah menuju ke sarang kita ya Kayaknya masih belum kerasa ini guys Oke kita coba lihat Rate nya masih 100% Dan udah mulai terluka ringan ya guys ya Jadi di wave 7 kita udah mulai lihat ada yang terluka ringan Dengan pasukan yang dibawa musuh atau tikusnya ini 270 ribu guys Ini udah mulai berasa ini guys Tapi sepertinya hanya ada terluka ringan ya Nggak ada yang terluka parah Oke mungkin langsung aja nanti kita next ke wave selanjutnya Nah ini kita udah masuk ke wave 8 guys Seperti apakah dampak yang diberikan oleh tikus di wave 8 ini Langsung aja kita lihat Oke senangannya udah masuk Divid rate masih 100% Disini ternyata kita udah mulai kalah 174 ribu ya guys ya Dan dari mereka sebenarnya cuma 174 ribu juga guys Cuman mungkin Oh T nya ya guys ya Mungkin T nya lebih naik Coba kita lihat yang sebelumnya di wave 7 Oh atributnya guys Atributnya si GH nya lebih gede ya 100, 150 Disini 130, 65 Aduh Kok malah menurun Kok menurun ya Gak ngerti juga guys Kenapa kok menurun ya Coba kita lihat Ya sama-sama pasokan 8 sih tulisannya Sekarang kita masuk di wave Mau masuk ke wave 9 ya guys ya 3 detik lagi 2, 1 Nah sekarang kita udah lihat Mereka udah mulai berjalan guys Di sini rame hebat Oke udah masuk Serangan ke 9 Kita udah mulai terluka 204 ribu Dan disini yang kita bunuh juga 204 ribu Oh bukan guys Sorry Salah gue Kalah ini maksudnya yang kita kalahkan ya Jadi sepertinya Dia itu kayak Ada wave Kalau wave nya Kayak Jadi Oke nah disini kita lihat Itu Yang kita kalahkan Itu 204 ribu Disini dia terbunuh 204 ribu ya guys ya Tadi kayaknya gue salah lihat guys Jadi kayaknya Mungkin di wave 7 ini Wave Checkpoint atau apalah Mungkin yang Lebih kuat gitu ya Nah Wave 8 Wave 9 Itu turun lagi dikit guys Nanti mungkin baru di wave 11 Atau wave 10 Dia bakal kuat lagi Gitu loh Karena disini Kalian bisa lihat Dia sempat ngelukain kita 879 guys Cuman keatasnya itu Gak ada gitu loh Plong aja gitu loh guys Kita sambil menunggu ya Atau emang mungkin Skill smooth gue lagi gak keluar Kali ya Bisa jadi Nah disini kita masih Tetap menunggu Masih Itu 12 detik Sebelum Wave 10 ya guys ya Oke Ini udah masuk Untuk Wave ke 10 nya Kita bakal lihat Sekeras apa Nah Masuk Wave 10 guys Disini kita Lihat Nah Disini udah mulai jelas Di wave 10 juga Udah mulai ada Perlawanan Dimana Pasukan lawan itu Udah isinya Udah Banyak ya guys Udah 258 Itu pun 10 10 Pembawa Penjaga Dan penembak Set Ya tributnya Kecil ya Walaupun mungkin Secara Anggap aja lah T nya tinggi Ya ya Nah disini Luka ringannya 4000 Ya Mungkin itu aja Sambil kita tunggu lagi Di Untuk Wave 11 11 nya Masuk ya Disini kita lihat dulu Teman teman Yang kita Masih Oh ini Udah mulai Udah ngebul Guys Triasudia Queen 22 Ya Biasanya Kalau queennya Belum 25 Emang Belum terlalu Ini guys Wave Bawah Biasanya udah ngebul Kalau udah queen 25 Gue rasa sih Masih Tahan lah ya Yang mungkin Bingung Gimana caranya Ini tuh Dipanggil Jadi nanti Leader kalian Bisa Pas di Eventnya ini Bisa Ngeklik Kayak mulai Atau apalah Itu ya Tadinya Sebelum dimulai Dan setelah Memulai Kalian Pastiin semua Member kalian Aktif atau Online Nah istilahnya Kalian bikin Jadwal lah Gitu lah Nah nanti Setelah mulai Baru Kalian Ya bertahan lah Semampu Kalian Gitu lah guys Nah ini Kita udah Masuk Ke Web 11 Betul Dan Kita sedang Menunggu Tikusnya Nah disini Kalian bisa Lihat Yang udah Ngebul Masih diserang Karena dikasih Kesempatan Kan bisa jadi Kalian lupa Garison Atau apa Gitu Jadi Gak bakal Langsung Berhenti Kalau kalian Ngebul Nah disini Kalian bisa Lihat Defeat rate Masih 100% Terbunuhnya 336 Nah disini Kayaknya Turun lagi Pasukannya Tadi Di Web 10 Kalian bisa Lihat Dia itu 774 Ribu Nah Di Sebelas Itu Dia Turun lagi Ke 336 Makanya Gue Gak ngerti Ini Kenapa Kok dia Begitu Oke Kita tunggu 1 menit Lagi Baik Ini Sudah Masuk Di 1 detik Sebelum Web 12 Disini Sudah Ada yang Ngebul Guys Sini Siapa Geovani 13 Ngebul Gak tau Kenapa Lupa Garison Baik Kita Nah Disini Kita Masih Divid Rate Masih 100% Divid 100% Dan Yang Kerja Masih Unit 1 Jadi Ini Masih Masih Bisa Kita Tahan Nah Kita Masuk Tunggu Lagi Web Selanjutnya Cukup Banyak Cukup Lama Juga Sejaman Oke Ini Kita Masih Masuk Di 1 detik Tersisa Sebelum Web 13 Guys Nah Ini Udah Jalan Kita Bakal Lihat Apakah Masih Bisa Tahan Atau Udah Mulai Goyang Oke Udah Diseruduk Kita Lihat Oke Masih Bisa Tahan Dengan Divid Rate 100% Cukup Ini Cukup Tahan Oke Kita Menunggu Web 14 1 menit 24 detik Lagi Oke Ini Udah Masuk Di Web Berapa Ini Lupa Sengking Lama Di Web 14 Seharusnya Ini Udah Mulai Kuat Udah Mulai Mendekat Oke Kita Lihat Nah Kalian Bisa Lihat Udah 912 Dan Kita Udah Kalah 20 Jadi Pasuk Art Udah Mulai Tersenggol Kita Bakal Tunggu Web Di Web 15 Nantinya Kita Bakal Lihat Biasanya Web 15 Bakalan Lebih Kuat Lagi Guys Kita Tunggu Masih 1 menit 13 detik Oke Ini Kita Masuk Di Web 15 Dan Udah Mulai Berjalan Kita 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 Lihat Apakah Kita Masih Bisa Tahan Apakah Bakal Ngebul Nggak Tunggu Oke Kita Masih Bisa Tahan Sini Sini Kita Bisa Lihat Jumlah Pasukannya Itu 558 Dan Kita Udah Terluka 4700 Penjaga Pembawa Dan Penembak Dengan Atributnya Udah 220 220 110 Udah Ada Peningkatan Dari Atributnya Disini Udah Ada 2 Yang Ngebul 2 3 Berarti Sama Yang Ini Tadi 4 Disini Ada 4 Yang Ngebul Jadi Sambil Menunggu Lagi Kita Masih Ada 57 Detik Lagi Oke Ini Udah Masuk Di Wave 16 Guys Ini Udah Wave 4 Wave Ke Ujung Atau 5 Wave Ke Ujung Kita Bisa Lihat Disana Tikus Udah Jalan Ke Serang Kita Disini 678 Ribu Di Fitratenya Masih 100% Dan Masih Pakai Unit 1 Atau Unit Pro Kita Sorry Bukan Unit 1 Unit Pro Oke Kita Tunggu Lagi Serangan Selanjutnya Masih Di 1 Menit 19 Detik Oke Ini Kita Masuk Di Wave Ke 17 Dimana Disini Tikusnya Udah Menuju Ke Sarang Kita Capek Juga Nunggu 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 20 Kali Nah Disini Kita Lihat Udah Bawa 1 Juta Mereka Ya Guys Ya Jangan Diremehkan Guys Dia Udah Bawa 1 Juta 152 Ribu Pasukan Dimana Disini Kita Tergores Sebesar 21 312 Di Wave 17 Ini Gimana Nanti Di Wave 18 19 Dan 20 Nah Makanya Ini Udah Di Penghujung Makanya Kita Tunggu Masih 1 Menit 11 Detik Lagi Oke Ini Udah Masuk Di Wave Ke 18 Guys Udah Mulai Jalan Mengarah Ke Kita Reset Sekali 2 Menit Jadi Per Groundhog Udah Mulai Jalan Itu Waktu Cooldown Atau Wave Selanjutnya Udah Mulai Jalan Berarti Sekali 2 Menit Berarti Ya Nah Disini Reportnya Udah Masuk Yang Dimana Ah Itulah Yang Gue Agak Sedikit Bingung Ini 1 152 Di Web Ke 18 Itu Berubah Jadi 906 Untuk Atribute Nah Kita Bisa Lihat 300 350 Dengan Pasukan 10 Nah Disini 300 Oh Disini 320 320 160 Dengan Pasukan 1 Juta Gue Bingung Kenapa Kok Kayaknya Wave 17 Lebih Keras Daripada Wave 18 Jadi Emang Kayak Ada Ya Mungkin Wave 17 Tadi Wave 7 Juga Kuat Wave 17 Juga Kuat Jadi Kemungkinan Ya Mungkin Kayak Checkpoint Gitu Ya Gak Tau Juga Langsung Aja Kita Tunggu Nanti Mudah Mudah Di Wave 19 Kita Bisa Ketemu Jawabannya Guys Masih 38 Detik Lagi Oke Ini Udah Masuk Di Wave Selanjutnya Di Wave 18 Guys Oh Di Wave 19 Guys Sorry Nah 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 Disini Kita Bakal Lihat Apakah Jebol Nah Bener Di Wave 19 Pun Justru Lebih Banyak Pasukan Yang Di Wave 17 Guys Disini Kita Lihat Lagi 320 320 160 Di Wave 19 Ini 310 30 155 Nah Kalian Bisa Lihat Kalau Memang Wave 19 Lebih Lemah Dari Wave 17 Jadi Kemungkinan Jadi Kayak Udah Lewat 5 Wave Atau 4 A7 Wave Nah Di Wave Ketujuh Nanti Itu Kayak Dikasih Yang Agak Kuat Jadi Disana Kalau Kalah Mungkin Kalian Gak Bisa Lanjut Lagi Selanjutnya Diturun Lagi Dari Itu Biar Yang Tadi Mungkin Hampir Kalah Bisa Ngetes Lagi Jadi Mungkin Di 18 Apakah Dia Kuat Di 9 Setelah 7 Mungkin 8 9 Dia Kuat Nah Kayak Gitu Kayaknya Soalnya Disini Wave 17 Itu Yang Paling Kuat Sementara Wave 18 19 Justru Malah Turun Secara Pasukan Pun Turun Secara Atribut Pun Turun Jawabannya Hanya Ada Satu Kita Lihat Nanti Di Wave 20 Sini Kita Lihat Ya Ada Beberapa Ada Yang Ngebul Ya Udah Ada Yang Berasap Kita Lihat Aja Guys Masih 15 Detik Oke Ini Harusnya Wave Terakhir Biasanya Ini Kayak Selesai Disini Gitu Guys Coba Kita Lihat Disini Divid Rate Masih 100% Dengan 1 Juta 620 Ribu Kayaknya Kita Disini Udah Pakai Unit 1 Dan 2 Untuk Nahan Guys Karena Emang Rame Banget Ya Poin Yang Kita Dapet Itu 1 Juta 484 Dan Ya Selesai Guys Gak Ngerti Juga Check Reward Oke Kita Bakal Check Reward Nah Disini Kita Dapet Di Piling Akhir Kemungkinan Nanti Dikirim Di Inbox Di 1250 Kita Cek Papan Peringkat Kita Berada Di Peringkat 28 Jauh Kita Di Bawah Aku Nggak Ngerti Apa Yang Bikin Kita Berada Di Bawah Apa Karena Poin Peringkat Aliansi Kita Nomor 4 Aduh Sudah Bener Gak Ngerti Apa Yang Bikin Kita Berada Di Ini Kayaknya Perhitungan Poin Di Wave Terakhir Jadi Kalau Menurut Gue Di Wave 20 Itu Nah Disini Kalian Bisa Lihat Poin Yang Kita Dapat 97 Disini 1484 Kalau Divid Rate Sama Cuman Nggak Tau Hitungan Poin Gimana Gue Nggak Tau Ya Mungkin Dari Pasukan Terluka Juga Dihitung Poin Jadi Kalau Kita Terluka Banyak Poin Kita Mungkin Dikurangi Ya Mungkin Seperti Itu Karena Kalian Bisa Lihat Gue Peringkat 28 Di Server Oke Mungkin Sampai Disini Sampai disini Video Dari Gue Kalau Ada Salah Salah Kata Dan Salah Pengucapan Gue Mohon Maaf Kalau Ada Pertanyaan Langsung Corek Di kolom Komentar Kalau Kalian Ada Pembenaran Mungkin Wah Harusnya Gini Hitungannya Gini Langsung Corek Di kolom Komentar Biar Nambah Bahwasan Kita Semua Ya Thanks For Watching Gue Jack Jam Pamit And See you On Next Video Bye Bye And Thank You